Rahmat Wahyudi bin Satria dan Linda binti Pendi resmi menyandang status terdakwa dalam kasus penjambretan yang terjadi pada 16 Oktober 2018 lalu. Keduanya dihadapan Jaksa Kejari Jambi di muko pesidangan yang diketuai Makarodahafat pada kemisi yang dalam dakwa Anyo, Jaksa mebeberkan kronologi pasangan suami istri tersebut saat menjambret tas milik kobanyo bernama Anike Putri alias Dea. Dalam kejadian tersebut, kepolisian menangkap dua terdakwa saat hendak lari setelah melakukan penjambretan. Motor yang dikendarai dua terdakwa menabrak kendaraan lain sehingga polisi dengan mudah meringkus keduanya. Membeberkan barang bukti yanglah dikumpulkan, Jaksa mendakwa Rahmat dan Linda dengan pasal belapis, pasal 365-2-2-KHUAP dan pasal 363-1-4-KHUAP. Terima kasih.